Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda wilayah Kabupaten Indramayu dalam dua hari berturut-turut. Kali ini, sebanyak 17 rumah warga rusak akibat diamuk angin puting beliung di Desa Kongsijaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022, malam. Saat itu hujan deras disertai angin kencang dan petir. Kuhu atau Kepala Desa Kongsijaya, Sutarjo mengatakan, dari 17 rumah warga itu, sebanyak dua di antaranya mengalami rusak berat dan sisanya mengalami rusak ringan dan sedang. Sutarjo menyampaikan, Rabu serta hancurnya reteras rumah kedua warga tersebut karena tertimpa pohon besar saat angin puting beliung melanda malam tadi. Beruntung, akibat kejadian itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Pemilik rumah yang roboh, saat itu sedang tidak ada di rumah kediamannya dalam kondisi kosong saat tertimpa pohon. Termasuk rumah warga yang teras depannya hancur. Beruntung pemilik rumah sedang tidak berada di teras depan. Mendapat laporan tersebut, pemerintah desa beserta petugas Tagana, BPBD, serta Tani Poleri langsung bergotong royong membantu warga membereskan pohon-pohon yang tumbang. Dalam hal ini, disampaikan Sutarjo, warga diimbau untuk berhati-hati bila mana hujan deras kembali melanda. Sudah dua hari ini angin ribut menerjang pemukiman warga di Kabupaten Indramayu. Tidak sedikit rumah warga yang hancur tertimpa pohon. Pihaknya juga meminta kepada instansi terkait untuk bisa melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang rawan tumbang, baik yang berada di pemukiman warga maupun jalur pantur Indramayu. Untuk kerusakan akibat angin puting belung ini gimana Pak Desa Kongsijaya? Untuk kerusakan, sementara kami data ada 17 rumah yang mengalami kerusakan, diantaranya yang rusak berat dan yang rusak ringan. Yang rusak berat ada dua rumah, yang lima belas rumah rusak ringan. Ada yang sampai roboh ya Pak tadi? Ada, Pak. Itu sampai roboh ada satu rumah dan yang rusak berat itu satu rumah di bagian teras. Yang rusak berat itu milik Bapak Kardilah dan yang rusak berat itu milik Bapak Haji Munawara. Kalau yang roboh itu ada korban nggak Pak? Nggak ada, Alhamdulillah. Untuk korban nihil. Termasuk yang luka-luka juga nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Alhamdulillah.